Bapak, Ibu, dan Sudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam. Ketemu lagi dengan kami di channel Renungan Tengah Minggu YouTube TKI Citra Raya. Malam ini kita akan berbincang-bincang seperti biasa dengan seorang pendeta yang mungkin sudah belum kenal. Bapak, beliau seorang pendeta yang berkecimpung di bidang misi dan melayani di sebuah kota di Kalimantan Barat. Namanya Pendeta Samuel H. Beliau teman lama saya, teman lama sama-sama kuliah. Dan kemudian melayani lama di Jakarta, lalu mendapatkan visi daripada Tuhan untuk melayani kota kecil di Kalimantan Barat. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Nah, sebelumnya mungkin beliau bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dulu. Kami persilakan. Silakan, pendeta Samuel H., perkenalkan diri terlebih dahulu. Santai saja, Pak. Ya, shalom. Terima kasih, Boksu Samuel Bong. Ya, kami maaf ya ini panggil Boksu Samuel Bong, karena ini teman akrab. Saya, Samuel Habaku, melayani sejak tahun 2014. Jadi saya datang ke Kalimantan Barat di Mempawat tepat tanggal 1 Januari 2014. Mengapa tanggal 1 Januari pertimbangannya sederhana? Pertama, tiket murah saja. Ya, saya, kami sudah di sini, sudah 6 tahun di sini, dan membuka pelayanan selain penanaman gereja, search planting. Kami juga membangun, ya Tuhan buka jalan, sehingga kami buka sekolah. Itu saja. Kami dibawa organisasi, tidak usah, ya. Aha, Boksu. Bisa cerita sedikit nggak? Awal mulanya kenapa tertarik dengan kota kecil di Kalimantan Barat membawa ini? Ya. Kalau kita sharing dengan orang, kita seberkata, saya mendapat panggilan dari Tuhan. Nah, sering orang bertanya, bagaimana Tuhan memanggilnya, kan begitu? Ya, tentu, saya tidak tidur mimpi dapat suara, gitu. Tidak, tapi ini proses, ya. Ya, sebenarnya, saya dapat tawaran tahun 2013 itu, dapat tawaran ke Taiwan. Jadi, ada gereja di Taipei, pendetanya mau studi di London, Inggris. Lalu, dia perlu hambat Tuhan yang dari Indonesia, dengan membawa pola pelayanan Indonesia untuk mengembalakan di sana. Nah, saya terima, terima, dalam arti, survei dulu. Jadi, saya sempat ke Taipei. Sambil di Taipei, saya senang lah, sayang. Terima, wajah, ini naik air. Dan di Indonesia, kita setelah adegan pertemuan itu, yang pendeta di sana setuju, dan kami sepakat, dan saya minta waktu tiga bulan urus visa untuk setelah itu balik ke Taipei, bawa keluarga malah di sana. Nah, di pesawat itu, pulang ke Indonesia, ya. Saya, ya, bagi saya itu adalah suara roh kudus. Seolah-olah berkata begini, kamu senang ya pergi ke Taiwan, ya, tinggal di Taipei. Oh iya, saya memang senang, gitu, ya. Ada kesempatan dari dulu, rindu, pengen pergi di Taipei, kan. Tapi, apakah itu maunya aku, kata Tuhan. Ya, seolah-olah Tuhan bicara kepada saya. Nah, saya tiba-tiba menangis di pesawat itu. Jadi, saya pikir, iya sih, belum ada kedengaran Tuhan yang mau saya ke sana. Yang jelas, saya senang ke sana, gitu, kan. Lalu saya pulang, saya telpon ke balik ke Taipei, bahwa saya minta waktu enam bulan. Saya mau dengar suara Tuhan lebih jelas lagi, gitu. Tapi tidak sampai satu bulan, dalam satu minggu, di hari minggu, ketika ibadah, itu yang ibadah yang hadir itu sekitar, ini gereja besar, ya, saya tidak ceritakan gerejanya. Tapi, tiba-tiba pendeta berkata begini, Saat ini, Tuhan memanggil engkau, kembalilah ke tempat di mana engkau berada. Sebenarnya sih, konteksnya tentu bukan untuk saya, ya. Konteksnya secara umum. Tapi, kata-kata itu seolah-olah berkata, kembalilah ke daerahmu, gitu. Nah, saya berasal dari Kalimantan Barat, gitu. Lalu, akhirnya, saya merasa itu untuk saya, gitu. Tentu saya pertimbangkan berbagai hal, akhirnya saya ambil keputusan. Singkat cerita, itulah. Saya ambil keputusan untuk datang ke Kalimantan Barat, tetapi saya belum tahu tujuannya apa. Namun, dalam minggu itu juga, adik saya yang tinggal di Pontianak, telepon saya, bahwa dia ada tempat pelayanan di Sungai Pinyu. Sungai Pinyu itu 20 menit dari kota Mumpawa. Dia perlu tenaga untuk guru bahasa Mandarin, dan memang diharapkan, kalau bisa, pelayanan, gitu. Nah, pas saya dengar begitu, ya, saya ke Taipei itu juga, karena program saya merasa yakin terpanggil secara khusus untuk melayani Chinese Community. Jadi, ini pertimbangan saya juga. Ke Taipei saya memang melayani Chinese, tapi di Taipei banyak orang bisa bahasa Mandarin, dan orang pintar-pintar di sana, banyak. Dan mereka nggak perlu orang seperti saya. Ya, istilahnya, maksudnya, saya nggak merasa orang hebat lah, yang bisa melayani Taipei lah. Ya, mestinya di Taipei ada orang-orang yang lebih hebat dari saya. Jadi, akhirnya, karena saya memang panggil community, Chinese Community, begitu adik saya menawarkan itu, mengajar bahasa Mandarin, saya langsung terbuka lah, bahwa itu panggilan Tuhan untuk saya ke sini. Itu ceritanya. Lalu saya datang ke Sungai Pinju. Datang Sungai Pinju, singkat cerita, kemudian ke Mempawa, kan? Kemudian, ya. Iya, iya. Jadi, gini, cerita kenapa Mempawa. Saya di Sungai Pesedo, saya keliling kota Mempawa, saya lihat sepi kotanya gitu. Tapi begitu saya sampai di kampung-kampung, masuk ke pedalaman, ternyata di kebun-kebun pohon kelapa, banyak sekali komunitas orang Tionghoa, yang hidupnya sangat memprihatinkan. Nah, itu tambah beban kepada saya. Lalu ada dua, tiga orang pendeta yang ngomong sama saya, kami berdoa, Tuhan kirim penginjil untuk ke kota Mempawa. Karena maaf ya, sini memang banyak gereja. Tetapi penginjilan kurang berkembang begitu. Dan mereka merasakan suasana rohaninya yang mati. Nah, mereka berdoa, mereka cerita sharing seperti begitu, itu tambah lagi konfirmasi. Jadi, bagaimana Tuhan, memang kamu tahu, Tuhan yang panggil. Nah, itulah. Pak Ha, Bok Su, bagaimana Suka Duka memulai sebuah pelayanan yang baru di tempat yang kecil? Ini, maaf nih, kalau ini saya mesti cerita latar belakangnya. Kenapa saya baru tahun 2014 ke Kalimantan Barat? Sebelumnya kenapa tidak? Padahal, sejak saya sekolah teologi, pasti Bok Su Bong, waktu kesaksian kan ada ya, waktu sekolah teologi. Saya terpanggil di misi. Tapi, begitu lurus sekolah teologi, melayani Jakarta, pertama, terjamin hidupnya. Maaf ya, maaf nih. Ini kalau penerita dengar, majelis dengar, memang sangat bagus, itu sangat bagus. Tuhan merasa terjamin, supaya bisa melayani dengan baik. Tapi, untuk melangkah visi, keluar dari kenyamanan, itu tidak mudah. Jadi, memang itu pergumulan. Apalagi, ketika saya sharing tentang visi, rasanya ya, ada gereja, baik itu pemimpin gereja, juga organisasi, mereka punya konsep agak beda ya. Kalau mereka bantu-bantu, oke lah. Tapi kirim orang, harus mendukung, membiayai begitu, sedikit sekali yang mendukung. Bukan tidak ada. Akhirnya, saya bergumul, bergumul. Akhirnya, selalu saya melalui satu gereja, selama tujuh tahun, gereja besar dan kaya. Tentu di situ saya sharing tentang misi. Saya buka, karena dulu saya kuliah misiologi, dosen saya Pak Holliston ya. Dan saya sangat, itu panggilan saya lah. Tapi saya sharing ada jawaban. Akhirnya, setelah tujuh tahun saya melalui gereja di situ, saya sharing tentang visi, tentang misi, bahwa gereja harus bermisi dan harus mengutus orang. Tapi tidak dipedulikan oleh emak sendiri. Tidak hanya yang tertarik, kemudian setelah itu, saya ambil keputusan ke sini, dan itu saya langkah dengan iman. Gitu aja. Karena tidak ada gereja yang berkomitmen untuk dukung saya. Mereka dukung sih. Dukungnya begini, pergilah dengan damai sejahtera. Tuhan menyertai-Mu, kami berdoa untuk kamu. Nah, artinya bahwa... Maaf ya, ini sangat tidak adjitabia loh. Karena Yesus bilang ya, jangan kamu hanya berkata, pergi dengan damai sejahtera, tapi tidak bantu apa-apa. Itu tidak adjitabia loh. Bosu, Bosu, tidak apa-apa. Bosu, tadi cerita sedikit, tantangannya tidak ada yang mendukung. Tapi visinya jelas. Visinya kan jelas kan? Visi jelas. Nah, tadi Bosuha bilang, melangkah dengan iman. Betul enggak? Betul. Ada visi, menimbulkan iman, lalu kemudian menimbulkan tindakan walaupun tidak ada support dari orang-orang yang Bosuha harapkan bisa disupport lah. Begitu kan ya? Iya. Betul, betul, betul. Nah, bagaimana nih Bosuha selama pelayanan ini nih? Pemeliharaan Tuhan buat Bosu? Nah, ini sangat penting. Ini saya perlu share. Karena memang ini bagian yang saya perlu, kalau ada yang mau melayani misi, mereka, saya kasih kesempatan untuk datang di Kota Mompawa, kami bersedia menanggung kehidupan mereka. Tapi saya mau ngajar, memberitahukan bagaimana pengalaman saya. Ini saya mau ceritakan. Ini bagus dari pertanyaannya. Jadi begini, tentu kita tidak datang ke sini, bodo-bodo, maaf nih kata kasarnya ya. Tentu kita datang, oh tidak bawa uang datang. Kita ada pertimbangan, saya bisa mengajar Mandarin, dan tempat mengajar sudah tersedia. Memang saya tidak bawa uang banyak. Boleh bilang, uang yang saya bawa, itu cukup untuk sebulan. Dan dalam sebulan itu, kalau saya ngajar, saya dapat gaji, saya bisa hidup. Sambil itulah, saya yakin Tuhan pasti pelihara, melangkah dengan iman, tapi dengan satu pertimbangan. Jadi ada dasarnya, iman yang ada dasarnya. Bahwa Tuhan pasti pelihara, dan satu hal lagi, saya belajar begini, ini pengalaman hidup saya selama ini, mengajarkan bahwa, kita hidup sehari demi sehari, percaya Tuhan pasti sediakan. Jadi saya yakin, hari ini saya bisa hidup, urusan besok, Tuhan pasti sediakan. Dan ternyata memang, Tuhan sediakan sampai hari ini. Yang penting begini, mau kerja aja. Harus, jangan pikir, oh perdita sama Tuhan gitu ya. Lalu, kita memandang sesuatu kerjaan remeh gitu. Saya bahkan cangkul, tanam sayur, tanam si, di kong, ya kong gitu. Nah itu pemeliharaan Tuhan ternyata memang, lebih dari cukup gitu. Bahkan bisa bangun sekolah gitu. Ya tadi, Bo Suha bilang tidak hanya ini ya, juga bekerja menanam sayur, dan lain sebagainya tadi ya, untuk makan sehari-hari ya. Iya. Oke, Bo Suha, nah, beranjak nih sekarang nih kan, selama beberapa tahun, tiba-tiba kan, baru merintis, selalu kemudian timbul pandemi, begitu. Tentu tidak gampang ya. Bagaimana, Bo Suha menyiasati pelayanan misi di tengah-tengah pandemi seperti ini, Bo Suha? Menyiasati pelayanan misi di tengah-tengah pandemi yang terjadi ini. Saya gini, nah ini, ini memang yang, yang tema kita hari ini ya. Dan ini saya mau berbagi dengan teman-teman yang menonton video ini, saya tidak pernah menguatirkan, berpikir kalau ini, pandemi ini lalu, persembahan kurang, lalu teman-teman yang biasa, apa, mendukung dengan persembahan kasih, walaupun tidak rutin, tapi selalu Tuhan ada. Nah, kalau Tuhan kasih selalu ada, ini pengusaha-pengusaha, ya, usaha mereka berhenti, semua berhenti, lalu, kita dapat uang dari mana? Itu tidak pernah saya pikirkan. Justru yang saya pikirkan, ini masa pandemi, apa yang saya bisa lakukan, ini kesempatan, untuk menolong orang. Nah, kebetulan saya, bukan kebetulan, ini memang, kayaknya Tuhan sudah arahkan, saya ikut, tim Tagana, tim Tagana itu, saya ini, anggota Tagana, di sini saya sebagai koordinator, Tagana Raja Wali Kalimantan Barat, bisa di browsing di Google, Tagana Raja Wali, itu dibawa KBI ya. Nah, jadi, kami mengenakan aktivitas, untuk bagi sembako, bagi masker, bagi APD ya, dan, ternyata, Tuhan sediakan, karena, banyak anak Tuhan, walaupun masa sulit, mereka masih mau menolong, dan, kita ini, perpanyakan tangan mereka, dengan katakan ya, kita jujur, dikasih misalnya, 10 juta, kita beli 10 juta itu semua, berikan kepada orang. Nah, maaf nih, saya sedikit masukkan, dan juga kritikan. Ada, banyak orang, melakukan tugas, apa, pelayanan sosial. Maaf nih, ini, gak baik juga ya, mengkritik orang, tapi ya, ini sekedar, apa, sebagai refleksi lah ya, refleksi. Saya, saya tidak, apa, ini bukan hati nurani saya, memakai, sumbangan dari, untuk, beli sebuah nasi pun, untuk diri saya. Hmm, hmm, luar biasa. Artinya, 40 persen orang sumbangan ke sana, sumbangan untuk ke orang lain, misalnya ada juga, kasih baju. Seperti Lee Susanti ya, kasih baju, semuanya saya cerahkan, ada baju, iya bagus sekali ya, padahal kita juga, maaf kata di sini, mau duk baju lah, susah ya. Tapi sih ada, iya adalah ya, satu dua, istri, atau yang kerja di sini ya, cocok, dia pakai gitu, tapi semuanya kita sumbangan. seperti itu. Nah, ini harus jadi prinsip, ini prinsip bagi saya, saya makan, itu memang saya kerja, saya kan ngajar juga. Ya kan? Saya juga terjemahin artikel untuk orang di Hongkong, ya, jadi dapat, dapat PK lah, setiap bulan. Jadi, saya hidup dari situ, sama sekali, saya tidak, karena itulah, saya percaya, kalau kita bisa dipercaya, Tuhan pasti mempercaya, mengirimkan orang yang, mau percaya kepada kita. Ya, betul, Bosu, saya meyakini, itu yang dilakukan oleh gereja kami ya, biasanya kalau gereja kami, dipercayakan, barang, uang, untuk pelayanan, misalnya, sekarang ini kan kami, banyak sekali melakukan pelayanan-pelayanan, bantuan sosial untuk jemaat dan masyarakat, kan sering banyak persembahan begitu ya. Tidak selesain pun, persembahan itu dipakai untuk yang lain. Jadi kita pakai semua untuk itu. Bahkan, misalnya katakanlah untuk mereka yang bantu, mengerjakan semua itu, ngantar-ngantar, makanan mereka juga bukan diambil dari situ, tapi diambil dari kas lain begitu. Itu yang kami lakukan. Betul, Bosu, saya sejujur. Saya katakan sendiri. Dengan cara pelayanan seperti itu, orang-orang bisa mempercayai kita. Mempercayai kita, mempercayai kita untuk pelayanan lebih luas. Nah, bagaimana Bosu, selain itu, bagaimana dengan jemaat Bosu, yang dirintis ini selama masa pandemi ini? Apakah online, offline, pelayanannya? Dan bagaimana memelihara timan mereka? Nah, begini. Saya mau sampaikan hal yang paling penting bagi saya ini ya. adalah kita tidak bisa sekolah minggu offline. Dan di kampung, online susah. Karena anak-anak, apalagi kalau yang masih di bawah umur, mereka susah, maaf ya, mayoritas murid sekolah minggu kita. Orang tuanya non-Kristen. Jadi, mereka tidak akan mau repot-repot, bukain HP kasih anaknya, ikutin sekolah minggu online. Jadi, artinya sekolah minggu kami stop. Sama sekali. Ini sangat disayangkan. Karena ini new generation. Next generation. Padahal murid sekolah minggu kami, sudah mencapai 60, bahkan kalau penuh itu 70 orang. Luar biasa. Itu tidak gampang di kota Mempawang. Di kota Mempawang, terus-terranya tidak gampang. Tapi puji Tuhan, Tuhan percayakan dengan program, Superbook ya. Tetapi, puji Tuhan, kami kan sekolah. Jadi, murid kita juga, sekolah minggu kita juga, sebagian sekolah di tempat kita. Nah, di sekolah itu kita terjalan komunikasi gitu. Tapi itu satu kehilangan cukup besar ya. Yang kedua, sekarang ini kami sudah offline ibadah. Dan tampaknya cuma semangat ya. Puji Tuhan, mereka semangat, kita tetap layani mereka. Sempat online satu bulan, tapi itu kadang-kadang mereka sibuk ya. Iya, iya. Tapi dihidupkan, TV dihidupkan, mereka sibuk dengan yang lain gitu. Kita bikin mereka sedang ibadah. Tidak tahunya ada yang sedang masak, ada yang sedang ini, ngobrol dengan tamu gitu. Nah, ini karena kendaraan. Bosu kok tahu, bosu kok tahu, apakah jemaahnya ngaku ya? Jemaahnya ngaku atau di mana? Kan kelihatan dong. Oh, kelihatan. Mereka nggak sampai serius banget bahwa kita perhatikan tinggal waktu mereka gitu. Kita rekam juga kan. Bosu, jangan-jangan di gereja kami juga ada yang begitu kali ya. Coba ada boleh cek lah. Mudah-mudahan tidak. Nah, bosu, selama pandemi ini, kebutuhan-kebutuhan apa saja jemaah yang, yang, kebutuhan-kebutuhan jemaah apa saja selama pandemi yang jadi fokus pelayanan, bosu ini, selama pandemi ini. Jadi gini, kalau, kita di sini kan misi ya, tugas kita misi. Jadi kalau untuk jemaah kita sih, tidak terlalu, ada satu dua yang kita bantu. kita lebih banyak bantu ke luar. Karena di lingkungan kita ini, ada gereja, tapi gereja tidak bergerak. Jadi ini ada orang Kristen yang gereja lain juga, kita bantu. Karena gereja sendiri tidak bergerak. Saya tidak tahu. Jadi kita bantu, tapi ya tidak terbatas hanya orang Kristen saja. Kita bantu semua masyarakat yang kita bisa bantu. Jadi selama pandemi ini, itulah saya bilang, fokus kita tidak ke diri sendiri. Kita fokus kita justru keluar. Karena ini kesempatan untuk kita bersaksi. Nah, Bokso, ini kita di penghujung pembicaraan ini ya. Pesan Bokso untuk gereja-gereja, gereja-gereja dan jemaah Tuhan, orang-orang Kristen khusus ya, mengenai pelayanan misi, gimana Bokso? Begini. Yang pertama kan, gereja harus bermisi. Dan bermisi itu, konsep bermisi itu tidak seperti yang misalnya, maaf, ada daerah bencana, kita bantu, habis selesai, kita pulang. Maaf, itu kerjaan sosial, Pak. Pelayanan sosial, bukan misi. Dan sebenarnya, pelayanan sosial itu, itu secara legal sistemnya, itu tanggung jawab pemerintah. Hanya gereja bertaksi mengambil bahagian. Iya kan? Yang namanya tujuan misi jelas. Bukan datang seminggu. Orang pergi KKR di kampung-kampung, itu juga bukan misi dan arti sebenarnya. Misi dan artinya ada tujuan. Jadi saya berharap, ini gereja yang pertama, karena memang itu the great commission, aman dan agung, harus bermisi. Yang kedua, gereja itu tidak bisa berkata, gereja itu bermisi, kalau misalnya anggaran, maaf nih saya bicara soal anggaran, terus teranggap. Kalau anggarannya hanya sekian persen, 10 persen, atau bahkan 5 persen, itu belum. Kalau, maaf, ini kalau saya mau kasih patokan ya, kalau 30 persen dari anggaran, gereja untuk misi, itu boleh berkata, gereja bermisi. Yang lebih bagus lagi, 50 persen. Bisa lebih bagus lagi, 70 persen. Iya kan? Sekarang kan, apa yang mau kita kejar, itu aja sih, saya sampai, apa yang mau kita kejar, ya kan? Apa mengejar dengan bangunan yang mewah dan besar, atau kita mengejar, memenangkan jiwa. Itu yang sangat penting. Jadi, nilainya di mana? Itu yang saya mau sampaikan kepada jemaat, di manapun berada, untuk berfokus kepada misi. Bosu, satu pertanyaan terakhir lagi, Bosu. Satu pertanyaan terakhir lagi. Ini pelayanan di masa pandemi, menurut Bosu gimana nih? Pesan-pesan buat jemaat juga. Kondisi-kondisi pandemi, bagaimana membangun iman jemaat? Bisa Bosu kasih satu dua kalimat. Ini sekali lagi ya, iman tanpa perbuatan, pada akhirnya mati. Membangun iman juga dengan perbuatan. Maka saya bilang ya, di dalam pelayanan sosial, di zaman pandemi ini, justru ada kesempatan kita melakukan pelayanan sosial. Dan itu dampaknya sangat luar biasa. Membangun iman. Iman itu bukan hanya sekedar dengan khutbah yang bagus-bagus. Dengan pengkhutbah yang gelar berpengetahuan tinggi. Sebab, ya kita di luar sana ada saja pendeta yang berpendidikan tinggi, ternyata juga dampaknya hidupnya tidak perlu. Yang paling penting adalah iman di setelah perbuatan. Nah, saya pikir saat ini, perbuatannya adalah bagaimana gereja mendukung misi, dan maksud saya, bagaimana pelayanan itu dalam tindakan nyata, yaitu pelayanan sosial. Itu misi. Itu aja sih. Itu paling efektif lah menurut saya. Terima kasih Bosu untuk insight yang diberikan kepada kami malam hari ini. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Mendengar cerita Bosu dari awal mengenai pelayanan misi, visi yang Tuhan berikan, lalu kemudian bagaimana Bosu menyambut visi itu, lalu kemudian langsung melakukan tindakan nyata. Masuk dari Jakarta dulu ya, di sebuah gereja besar, melayani di situ, kemudian tinggal di tempat kota kecil yang, saya tahu kota itu sepi sekali. Dan luar biasa. Saya berharap bahwa melalui sharing ini, jemaat Tuhan bisa dibangkitkan lah. Perhatian terhadap pelayanan misi, dan juga pelayanan misi khususnya di masa-masa pandemi tersebut. Terima kasih Bosu. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Bosu. Maaf Bosu. Tadi Bosu bilang, belum memperkenalkan nih, sekolah tempat pelayanan Bosu, sekolah apa sih Bosu namanya Bosu? Supaya kita bisa tahu. Baik. Jadi kami melayani di kota Mempawa. Kota Mempawa itu, satu setengah jam atau dua jam dari kota Pontianak. Dan, jadi kota Mempawa ada di tengah-tengah, kota Pontianak dan kota Singkawang. Jadi kalau jemaat Tuhan, yang tahu ya kota Singkawang dan kota Pontianak, kami ada di tengah-tengah. Jadi kalau dari Pontianak ke Singkawang, mesti lewatin kota kami. Nah di sini, kami, Tuhan bukakan pintu untuk pelayanan, melalui pembunuhan sekolah, melalui sekolah, sekolah kami namanya sekolah Bunga Bakung. Ini sekolah Kristen, sekolah swasta Kristen yang pertama di kota Mempawa ini. Nah tadinya orang tidak percaya bahwa pemerintah akan kasih izin. Tetapi puji Tuhan, kami dapat izin operasional, NPSN, itu semua sudah lengkap, hanya pembangunannya yang masih tersendak, bahkan mendek gitu ya, baru setengah yang dari daya kami perlukan. Kemudian kami juga penelaman gereja, church planting di sini, kami juga belum punya tempat ibadah tetap, artinya kami masih sewa tempat. Kita sedang, kami sedang berdoa, Tuhan sedang tempat, kami bisa ada tempat tetap untuk kami menjadi center, apa, mission center di situ. Ini sedang kami doakan. Jadi sekarang ini kami ada PAUD dan SD. Nah sesuai dengan namanya 4 and 14 windows, kalau gereja pasti tahu 4 and 14 windows ya, yaitu jendela penginjilan untuk usia 4-14. Itu artinya TAUD atau TK, SD, dan SMP. Kenapa TK, SD, dan SMP? Karena ini adalah umur yang kritis, umur yang sangat ini. Jadi kita nanti juga mau SMP juga. Mohon dukungan doa ya, mohon dukungan doa. Terima kasih buat Boksu Samuel Bong, yang memberikan saya kesempatan untuk bersaksi. Saya juga berdoa, Jerman GKI, apa yang ya? Itu citra diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan saya jatuh bertumbuh. Terima kasih. Cuma sekalian demikian percakapan kita malam hari ini mengenai pelayanan misi, dan juga bagaimana pelayanan misi tidak berhenti dan terus dilakukan di masa-masa pandemi ini. Semoga Tuhan menolong kita semua. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga sungguh-sungguh gereja kita boleh menjadi gereja yang misioner di dalam kehidupan bergereja kita. Dan terus melaksanakan misi yang Tuhan percayakan kepada kita bagi dunia ini. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Selamat malam. Selamat malam. Paham, makasih. Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat malam.